Tim opsional Polsek Gading Cempaka di backup Jatantas, Polda, Bengkulu berhasil membekuk pelaku curanmor yang kerap kali beraksi di wilayah kota Bengkulu. Kedua pelaku yakni Ade, 22 tahun, warga Lintang, Empat Lawang, dan RI, 17 tahun, warga Padangguci, Kabupaten Kaur. Kapolsek Gading Cempaka, Kompol Budi Hartono mengatakan kedua pelaku merupakan bandit spesialis curanmor yang kerap kali beraksi. Dari hasil pemeriksaan, sementara kedua pelaku bahkan telah beraksi di 6 TKP berbeda yang ada di wilayah hukum Polsek Gading Cempaka. Anggota kita dari tim opsional Polsek Gading yang dibantu oleh Jatantras dari Polda juga, kita melakukan pengajaran tersangka kasus curanmor. Dari data yang sudah kita data di Polsek itu 6 TKP untuk wilayah kita saja, wilayah Gading 6 TKP. Jadi semalam kita gerbek, diantaranya satu melarikan diri, satu kita kejar, tadi subuh tadi kita dapat menangkapnya. Pelaku pertama AD berhasil diamankan petugas di kawasan Jalan Bakti Husada, sedangkan RI berhasil melarikan diri saat petugas melakukan penangkapan. Namun setelah dilakukan pengajaran terhadap RI, petugas berhasil mengamankan RI di kawasan Betungan, Kota Bengkulu. Saat ini, keduanya telah diamankan di Mapolsek Gading Cempaka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, petugas juga mengamankan satu unit sepeda motor hasil curian. Sementara itu, polisi saat ini masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut. VBL Mas Dito melaporkan dari Kota Bengkulu. Kota Bengkulu